Saya menjamin sama mereka, saya tangguhannya bahwa mereka tidak ada diskriminasi Saya tangguhannya, saya ada sama kris nih Pak Sebentar, sebenarnya Itu maksud saya Pak Kenapa diskriminasi terhadap mereka, ini saya asusin, asusin Diskriminasi terhadap mereka, jadi bapak aja nih Bukan maksud saya Ya saya ngomong sama mereka Dan dari Bapak Karena mereka Sebentar, saya mengolak Bapak mengambil alih soal mereka Bukan, bukan saya mengambil Ya sudah Saya pernah mengambil alih Pernyataan bapak, saya pernah mengambil alih soal mereka Bisa mengintimasi mereka Saya jangan tinggalkan mereka Mereka ini gak cuman Jangan tinggalkan mereka Jangan tinggalkan gitu Biar mereka Saya gak bilang Saya gak bilang, bahwa sini ada diskriminasi Gak Tetapi dalam kondisi, biar enak Pagi di Bapak yang enggak Bukan maksud saya Tapi Bapak yang enggak buat saya, ini tetap mengambil alih soal Ini cerita sama saya ya Pak Lalu cerita sama saya, kan apa-apa Enggak Pak Bibi Kami mengambil alih soalan mereka Ayo Ada diskriminasi Ada disini Ada disini Ada disini Terima kasih ya Dan Jadi Dalam babak Berat tadi Sampai kembali Sampai Jadi Bisa kasih Cuma Bagaimana 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 Terus kamu banyak saat Gitu ya Jadi Biar lebih kontrolnya Saya dimanapun saya Apapun saya mau tulis Apapun saya mau tulis Apapun saya mau tulis Selama sesuatu Kenapa kalian kalau kalian Sungguh orang begitu Gitu ya Bahwa sekolah Memberi komisitas Gitu ya Walaupun semuanya Gitu ya kan Memang Tidak ada Tidak ada Tidak ada Itu ada barang lain Sehingga gak mungkin Buka seperti Tapi Saya kira penting untuk Sekolah memperhatikan Walaupun semuanya menyediakan tempat Tapi terlihat disini Ada salah satu faktor yang Bisa kita Dan sekolah harus memperbaiki Yaitu tidak ada sensitifitas Tentang kegiatan ibadah Kenapa saya bilang begitu Karena Kegiatan ibadah pagi itu bukan kegiatan mendadak Tapi yang setiap hari dilaksanakan Sekolah sudah tahu Dan tempat itu sudah disediakan Ya Maka ketika tempat itu Tidak lagi bisa Tidak bisa digunakan Harusnya sekolah sudah memberitahu Dan menyiapkan tempat Yang lain Sehingga tidak terjadi peristiwa seperti kemarin Jadi bagi saya Ini bukan cuma sekedar keteledora Tapi ini memang kurangnya sensitifitas Soal ini Nah ini perlu segera diantisipasi Segera diperingatkan yang soal ini Karena sekali kita biarkan Nanti akan terus menerus gitu Ya Kurang sensitifan ini Dan akhirnya berkembang menjadi intoleransi Atau menjadi diskriminasi Nah jadi ada Ada dua itu Tetapi sekolah Sekolah tadi mengakui Kekurangan itu Dan kemudian Menyepakati Untuk membuka Ruangan itu jam 6.30 Sebelum kegiatan ibadah pagi dibuka Dibulai Ya dan Juga memastikan Apa Membangun sistem yang akan Terus menambah Membukuk toleransi Di sekolah tersebut Saya kira Demikian Soal apa yang Kami lakukan tadi Di SMA Negeri 2 Semoga bermanfaat Walau Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Merdeka